Kiai Haji Hamad Al-Karawi Sebenarnya nama Al-Karawi di belakang nama Kiai Haji Hamad hanya sebagai penegasan, kalau beliau adalah pengasuh pondok pesantren yang ada di desa Ketawangkarai, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenok. Al-Karawi bukan sebuah gelar dan bukan pula sebuah marga. Bahkan beliau pun tidak pernah memasang istilah Al-Karawi itu di belakang nama beliau. Sebagai tambahan, dalam sebuah kesempatan dari sebuah cerita yang bisa dipertanggungjawabkan, Gus Dur pernah mengirim salam kepada Kiai Haji Hamad dengan julukan ulama, Al-Hikmah. Padahal yang penulis tahu dan orang lain secara kasat mata antara keduanya tidak pernah ada hubungan. Inilah jalinan manusia pilihan Allah Azawajal, sebagai penerus nabi, nabi antara Gus Dur dan Kiai Haji Hamad dalam dunia lain beliau berdua. Semoga karoma beliau berdua tetap menjadi perantara bagi murid, santri dan orang-orang yang tadim kepada beliau berdua untuk mencapai keridoan Allah yang maha kuasa. Amin ya robal alamin. Terima kasih telah menonton!